Tidak ada Direktur Teknik 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 Ya, yang harus dikembangkan. Jadi, ini kan orang banyak salah. Direktur saya ini itu dipikirnya, Direktur Tim Nasional salah. Karena di zaman Pak Ketua Umum Iwan Bule, saya diberikan tanggung jawab membawai Tim Nasional. Dan punya hubungan langsung dengan Ketua Umum di struktur lama. Dan sekarang itu akan dirubah. Saya pikir itu akan dirubah. Ini terobosan yang sangat baik oleh pengurusan yang baru. Ketua, kalau yang kau lihat setelah menjadi Direktur Teknik, apa yang menjadi masukan untuk Elite Pro berikutnya? Saya inginnya ya, ini aman-aman ke depan, tidak ada lagi pandemi, tidak ada lagi masalah-masalah. Kan kemarin semua kompetisi usia muda kita, termasuk kompetisi Liga 1, Liga 2, permasalahannya kan bukan karena VCC-nya tidak sanggup menutup, tapi ada force mayor, termasuk EPA juga kan. Mudah-mudahan ke depan tidak ada masalah, dan saya berharap EPA itu pun juga lebih maksimal, dalam arti kata jumlah pertandingannya juga cukup, dan jadwal-jadwalnya juga jangan terlalu pendek. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.